Setelah belajar bisnis, kemudian ngapain balik lagi ke Indonesia? Di 2021 kita masih berkembang, tapi jujur saat itu saya dapet prestasi Listed sebagai Forbes 30 Under 30 Asia Nah disitu saya agak sombong nih buat diri sendiri gitu kan Jadi saya langsung istilahnya pada masa itu brutally expansion gitu Jadi sampai udah masuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur juga Padahal saya harusnya berpikir panjang, sehari belum tentu ada omset Belum tentu terjual Ada omset pun bisa dibayangin, satu porsi itu harga jual yang kita jual waktu itu 10 ribuan Terjual 10 juga 100 ribu gitu kan Buat ngongkosin, waktu itu kan diserang Buat ngongkosin saya dari alam sutra ke serang juga gak nutup gitu kan Oke kita tutup 30 topo, tapi kan masih ada banyak karyawan lain di belakang kita You have no other option than to fight back We are who we are today karena kesalahan atau kebodohan yang saya udah alami kemarin-kemarin gitu Untuk high cups ini sendiri Karena awal juga tentang orang tua Jadi kita bisa berkembang tanpa ordal Dan itu malah menjadi suatu kebanggaan khusus Halo guys, welcome to podcast gak pake ordal alias gak pake orang dalem Jadi kita akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif Dan tentunya muda dan bisa memotivasi kita sebagai anak muda untuk maju lagi Kan bersama saya Jessica Bulandari langsung saja ya Kita sapa yang sudah hadir bersama kita ada Kathleen Gondo Utomo Dia ini adalah seorang pebisnis, masih muda Tapi ini banyak sekali cerita dibalik kesuksesannya dalam membangun salah satu bisnisnya Gimana kabarnya? Baik, terima kasih, thank you for having me, thank you for having high cups Boleh dong kita pertama-tama ceritain dulu kali ya Ini kan masih muda, kemudian kalau dilihat dari riwayat pendidikannya juga luar biasa banget Terus kemudian juga sebagai owner dari salah satu brand high cups Kayaknya emang kegiatan sehari-harinya apa? Kalau sebagai entrepreneur tentu sangat dinamis ya sehari-harinya Saya involve di berbagai hal tapi kalau bisa direkap sedikit Mungkin kebanyakan 9 to 5 saya di kantor Bisa juga meeting di luar kantor Meeting juga bisa, saya masih involve di hiring Masih meeting untuk bisnis development, produk development Ketemu vendor juga masih gitu Dan after 5pm biasanya pulang Main sama anak dulu Biasanya jam 9 malam anak udah tidur Nah itu baru mulai aktivitas lagi lah Mau baca buku, mau nonton, mau kerja lagi juga bisa Oh gila, ini kegiatannya penuh banget Tapi mukanya masih glowing ya Nah tapi menariknya lagi Tadi kan sempat disinggong terkait dengan riwayat pendidikan nih Pendidikan S1 di Amerika Kemudian S2-nya 2 kali Jadi punya gelar masternya sampai 2 nih Ada di London dan juga di China Betul, betul, betul Gimana boleh diceritain Kenapa dari London terus ke China Sebelumnya dari Amerika gitu Emang pengen nyobain semua benua apa gimana? Iya, memang pengen nyobain semua benua sampai 3 benua Karena emang dari kecil itu Saya dididik buat suka baca buku, buat suka belajar gitu kan Bisa dibayangin waktu saya SD dan SMP Kalau anak-anak itu sukanya novel sama komik Saya dibeliin sama orang tua saya itu encyklopedia Encyklopedia yang gede-gede yang tebel Jadi dari kecil pun lama-lama membaca bukan suatu hobi lagi Udah jadi kebutuhan gitu kan Kebiasaan yang menjadi kebutuhan Jadi malah sukanya jadi menimba ilmu ya Sampai kebiasaannya sampai ketiga benua nih Kebiasaan dan juga hobinya menimba ilmu Dengerin ya guys, kebiasaan dan hobi menimba ilmu Nah, waktu S1 berarti ngambil jurusannya apa tuh? Food science Food science, kenapa pengennya food science? Sebenarnya tuh cita-cita pengen berkecimpung di pangan itu Baru ada mungkin waktu SMA Mau ditanyain nanti mau kerja apa? Mau masuk jurusan apa? Waktu itu namanya masih SMA masih simple ya Apa ya kerjaan yang kayaknya ada semua gitu kan Ada terus melewati zaman Di Indonesia penduduk ada 275 juta Hampir 300 juta lambung tuh Jadi kayaknya kesempatan akan ada terus gitu kan Mau ada teknologi, mau ada tahun berapapun Pangan itu pasti akan selalu berkembang, selalu maju Jadi yaudah ngambil teknik pangan Namanya anak SMA kan gak terlalu muluk-muluk ya mikirnya Nah, berarti dari S1 di Amerika itu Ngambil pangan Di S2 yang untuk masternya dua-duanya pangan lagi lanjutan Bisnis, gitu Jadi tipikal mungkin S1 saya lebih ke technical skill Terus saya sempat kerja dulu di pabrik keju Banyak technical skill yang saya juga belajar Dari bekerja di pabrik di Amerika Terus ya saya memang pingin Sebelum pulang, pingin dulu mengemban ilmu lagi Ilmu bisnis terutama Jadi saya ambil master saya di bidang bisnis Oh, kalau di bidang bisnisnya boleh diceritain gak? Itu tuh memang untuk manajemennya atau seperti apa sih? Iya Waktu di London Business School saya ngambil manajemen bisnis Terus waktu di Cina saya ngambil international business gitu Karena kan saya sepanjang dulu SMA IPA Kuliah technical skill juga lebih ke teknik pangan IPA lah ya gitu kan Gak ngerti saya pembukuan finance, PNL apa Dan saya rasa bagian ini saya yang saya mau asah gitu sih Berarti waktu di London School ini LSI? LBS Oh LBS Nah, setelah dari tadi udah belajar pangan Setelah belajar bisnis Kemudian ngapain balik lagi ke Indonesia? Itu pertanyaannya Sebenarnya ada dua Ada dua alasan kenapa balik ke Indonesia Satu alasan personal Dari SMA Orang tua saya udah bilang Kamu anak tunggal Mama papa sekolahin kamu keluar Tapi kamu harus pulang Jadi udah dicuci otak Harus pulang, harus pulang, harus pulang dulu Tapi waktu di sana ada keinginan gak pulang? Karena di sana itu kan saya udah sempet kuliah Udah sempet kerja Comfort zone, gaji juga oke Pokoknya kalau di sana gak berfoya-foya Gak judi, gak apa Hidup enak, aman gitu kan Jadi memang sempet Pulang gak ya? Pulang gak ya? Tapi namanya udah dicuci otak Pulang Jadi emang pengen pulang gitu kan Jadi itu lebih ke personal Terus tapi profesionalnya juga saya rasa Indonesia itu kan Negara yang masih berkembang ya Peluang itu banyak sekali Jadi mau garap apapun Saya rasa kesempatan di Indonesia Potensi di Indonesia itu masih Besar sekali Learningnya nanti ilmu yang kita dapet juga Nanti pasti akan besar Dan saya juga ingin bawa value-value Yang saya udah belajar dari luar Hopefully bisa saya bawa Ke dalam negeri gitu sih Nah waktu balik ke Indonesia Kathleen langsung kerja Di setu perusahaan Atau memang langsung membangun High Cups? Kerja dulu Jadi memang Part of London Business School Waktu itu Mereka adakan interview-interview Dengan global companies Jadi memang sebelum pulang Saya udah secure offer Dari perusahaan global ini FMCG ini Saya pulang Saya kerja dulu gitu Karena saya juga gak kepikiran Mau ngapain di Indonesia Saya taunya Saya mau getribusi di industri pangan Mau ngapain Gak tau gitu kan Jadi kerja dulu Di bagian commercial finance-nya Di situ gitu Nah itu berarti Di Jakarta Berapa lama? Untuk kerja setahunan Oh setahunan Nah jadi setahunan ini Pindah lagi Kalau misalkan anak-anak sekarang kan Bisa dibilang Mereka katanya kutul loncat gitu Nah kalau Catherine sendiri gimana? Apakah emang pindah Ke perusahaan lain dulu Kemudian membangun High Cups Atau Langsung membangun High Cups dari situ? Jadi dari yang saya Awal yang di company itu Saya resign Kenapa saya resign? Karena saya pengen bangun High Cups Saya rasa ini waktunya Saya sudah siap Dan saya pengen Jadi satu tahun itu Setahun itu Membangun High Cups Betul Nah ini nih Membangun High Cups Membangunnya ini Membutuhkan investor Dari mana? Atau ini malah Menggunakan modal sendiri Yang mungkin aja Karena anak sekarang kan banyak Ya udah nabung Waktu udah dikerja Kemudian dia Membangun bisnisnya Dari hasil tabungan Satya kerja itu Tabungan ya? Gitu Investor diri sendiri Jadi Yang pada saat itu yang percaya diri saya Cuma saya Oh iya Ya kan ceritanya awal-awal Juga masih ditentang orang tua kan Gitu kan Ngapain udah kerja Udah keren Kerja di kantoran Gedung tingkat Gitu kan Ber-AC Bisnis planmu tuh mana? Mana saya juga ditanya gitu Aduh gitu kan Karena kan buat Saya Akhirnya Pengen resign juga Karena saya percaya Saya punya visi Dan visi yang positif Ya masa iya punya Niat yang positif Visi yang positif Gak dilancarkan Gitu kan Nah tapi selalu dari orang tua Kan tadi Dibilang sempat menentang Akhirnya mereka bisa luluh Tuh gimana? Waktu ya Jujur Tiga tahun pertama Membangun High Cups pun Jadinya saya gak ada Ngobrol sama orang tua Tentang High Cups Gitu Karena Ya namanya ditentang Kita juga gak bisa paksa orang kan Gitu kan Ya lama-lama Dengan adanya waktu Dan proses Dan mereka melihat Perjuangan saya Lama-lama sih Jadi cair aja sih Dan mereka jadi Sekarang sih suportif Gitu kan Gitu Koi Kalau itu dari Sisi orang tua Nah Pasti ada dong Tentangan lainnya Dalam membangun High Cups Kalau High Cups sendiri Berarti dibangun Tahun 2019 2019 Kalau kita ingat Tahun 2019 ini Ini udah menuju Ke COVID-19 Di awal Maret Kita udah ada Pembatasan Waktu itu Nah gimana High Cups ini Bisa dibangun Dan merintis kan Bisa dikatakan Di masa-masa COVID-19 Itu masalah yang Turbulens yang luar biasa Juga sih Gitu Kalau saya boleh cerita dikit 2019 I'm very-very lucky Karena waktu itu I started High Cups Di kota tier 2 Tier 3 Itu apa tuh Tier 2 Tier 3 itu apa sih Boleh dijelasin Bisa dibilang daerah lah Contohnya kayak Cirebon lah Majalengka lah Kota-kota daerah Bukan kota-kota Kalau saya bilang tier 1 Itu kayak Jakarta Dan Surabaya Jadi saya malah Startnya di Kota-kota daerah Daerah yang lebih pinggir lagi Gitu kan Dan jujur Pada saat itu Saya banyak kerjasama Dengan pasar sualayan Gitu Karena gak sualayan doang Yang boleh beroperasi saat itu Yes Dan Kalau di daerah kan Memang tidak ada Mall sebesar Yang kayak di Jakarta ya Entertainment mereka Kemana ya Ke pasar sualayan Biasanya pasar sualayan Itu dua tingkat Ada bagian fashion Ada bagian F&B Nah itu saya masuk disitu Dan Jadi pada saat PSBB Di 2020 pun Pasar sualayan kan Boleh buka Boleh beroperasi Dan malah rame Makanya kita malah Berkembang pesat Pada saat itu disitu Gitu Tapi memang Terus di 2021 Kita masih berkembang Tapi jujur saat itu Saya Dapat prestasi Listed sebagai Forbes 30 under 30 Asia Wow Nah disitu saya Agak sombong nih Buat diri sendiri Gitu kan Jadi saya Langsung Istilahnya pada masa itu Brutally expansion Gitu Jadi Sampai udah masuk Ke Jawa Tengah Jawa Timur juga Padahal Saya harusnya berpikir panjang Saat itu kita tidak punya Sistem Distribusi Sistem accounting Yang kuat Gitu Jadi Itu jadi pelajaran Yang sangat-sangat Ini Berat ya Buat saya Di 2022 Saya harus menutup Banyak sekali toko 30 toko Harus saya tutup Ada beban Moral Ada beban finansial Juga disitu Tapi ya It's for the better For the company Namanya toko Yang gak bisa maju Ya kita tutup Gitu Itu 2022 Akhirnya 2022 Pertama kali kita masuk Jabodetabek Dan malah berkembang Sampai hari ini Gitu sih Jadi tahun 2022 itu Sudah menutup Sampai 30 Tapi Berawal dari 1 Berawal dari 1 Kalau sekarang Sekarang total kita 30 30 berarti ini Udah di Jabodetabek Dan juga tadi Di daerah yang tier 2 Dan tier 3 Kita sekarang fokusnya Jabodetabek Oh Kita fokus Jabodetabek Kalau untuk tier 2 Tier 3 Ini berarti masih ada Atau ada rencana lagi Mau ekspan ke sana Pasti kita rencana Mau ekspansi Kalau bisa Dari Sabang sampai Merauke Ada high cups Karena sebenarnya Di balik ini Kita punya misi Kita punya visi Yang lebih besar Apa itu Pemberdayaan wanita Oke Gitu kan Jadi saya Mimpi saya adalah Menggandeng lebih banyak wanita Terutama yang Mau di tier 1 Mau di tier 2 Mau di daerah Memberitahu mereka Bahwa Opsi Itu masih banyak Gitu lah Opsi Entah kamu mau berumah tangga Entah kamu mau berkarya Itu masih bisa Dan kita sebagai high cups Kita pengen menjadi advokat Advokasi itu Gitu kan Tentang pemberdayaan wanita Tapi bang berawal dari apa sih Kathleen Kenapa berpikir sampai ada Pemberdayaan wanitanya ini loh Nah ini lebih Kebelakang lagi nih Gitu 2014 Saya itu Dan teman Waktu itu kan baru lulus kuliah ya Gitu kan Saya sama teman-teman Waktu itu saya di US Sama ada teman-teman yang di Kanada Kita bikin Non-profit organization Gunanya itu Untuk ngajar bahasa Inggris Ke Pelosok-pelosok gitu Tapi ini pelosok Indonesia Pelosok Indonesia Di Aceh lah Dan waktu itu Jamannya Skype Gitu Jadi Kita ngajar bahasa Inggris Via Skype Dan yang saya notice adalah Jenjang pendidikan makin tinggi Ceweknya makin gak ada SD Cewek masih banyak Masih bisa dibilang 50-50 SMP Berkurang SMA bisa jadi Gak ada ceweknya sama sekali Dan ketika saya tanya Loh ini mana Ini cewek-ceweknya Gitu kan Loh Kok cewek Penuh SMA Ngapain sekolah tinggi-tinggi Gitu Malah mereka nganggap Saya yang aneh Jadi dari situ Saya ngerasa Kok miris banget ya Indonesia udah merdeka Dari 1945 Tapi 50% populasi Indonesia Itu belum merdeka loh Wanita Indonesia Indonesia tuh belum merdeka Karena dari kecil sudah dipetak-petakan Gitu Dan itulah yang Menggerakkan saya Waktu itu masih 2014-2015 juga Saya I don't know how I don't know I don't know when Tapi One day Kalau saya pulang Indonesia I will do something Buat Pemberdayaan wanita Di Indonesia Sebenarnya lebih ke sana Nah untuk high cap sendiri Berarti sekarang karyawannya juga Didominasi perempuan Apa gimana Dominasi perempuan Jadi di hampir 30 grade ini Lebih banyak perempuan Yang memang Di hire Betul Betul Keren banget Ini untuk pemberdayaan wanita ya Nah selanjutnya Ini kan juga sebagai Cerita inspirasi Buat para Anak muda nih ya Mereka mungkin juga Ingin merintis Usahanya Bagaimana sih Dengan riset dan datanya Terutama kan Kalau sekarang Sebenarnya saingannya tuh Banyak banget ya Apa yang menjadi pembeda Jadi gini sih Kalau Buat saya Saya bersyukur Di awal-awal high cap Modal sangat terbatas Jadi mau gak mau Saya yang terjun Saya yang jaga toko Saya yang bikin minuman Saya yang jadi kasir Semua saya gitu kan Cuma berdua waktu itu Sama ada satu tim gitu Dan dari situ Saya malah Ketemu Ketemu sama customer Tadinya itu Kan jadi ketahuan gini ya Awal-awal saya buka toko Otomatis Sehari belum tentu ada omset Oh my god Belum tentu terjual Serius Ada omset pun bisa dibayangin Satu porsi tuh Harga jual yang kita jual Waktu itu sepuluh ribuan Terjual Terjual sepuluh Juga Seratus ribu gitu kan Buat ngongkosin Waktu itu kan diserang Buat ngongkosin saya Dari alam sutra Keserang juga Gak nutup Gak nutup gitu kan Sebenarnya kan Terus kesana Tapi saya anggap Waktu awal-awal saya buka itu Ya pembelajaran saya Collect data saya Customer suka apa sih Kenapa kok gak beli Simply ngobrol sama customer gitu kan Kenapa kok gak beli Menurut kamu rasanya gimana Jadi high caps yang dulu Dan high caps yang sekarang Itu jauh berbeda Dari segi packaging Dari segi Bahan baku Rasa Harga Varian Itu beda total Dapet datanya dari mana Ya karena saya riset Saya terjun langsung Dan saya ngobrol sama mereka Gitu kan Enaknya kapan sih Mau beli Mau beli yang seperti apa Porsinya seperti apa Price pointnya tuh kayak apa Gitu Dan kanal channel yang terbaik Untuk jualan Dimana Karena kan lokasi juga Bisa menentukan ya Laku atau enggak Gitu sih Nah Untuk riset dan data itu sendiri Dibutuhkan berapa waktu lama sih Waktu itu sih saya Gini Waktu itu saya sih 6 bulan Jaga sendiri tuh Saya sampai 6 bulan Tapi sampai hari ini pun Saya masih sangat sering Untuk terjun ke outlet Untuk ngobrol sama customer Lihat operasional Sidak outlet gitu Karena menurut saya Data tuh kan Berevolusi terus ya Gitu Jadi kita apalagi sebagai CEO Harus kita yang paling tau Tentang bisnis itu Gitu Tapi sejauh ini apa sih tantangannya Sampai menghela nafas banget nih Kayaknya Soalnya gini ya Karena ada beberapa orang Tanya Kadang-kadang tanya sama saya What is your lowest point Yang kadang gitu ya Makin kesininya Sebagai entrepreneur Saya tuh percaya There is As an entrepreneur There is no such thing As the lowest point Karena as an entrepreneur Every day Every month Every year You can reach A new law Gitu loh Jadi Kalau disuruh Pilih salah Karena Ketemu vendor nakal Juga pernah Ditipu orang Juga pernah Dikianatin Karyawan Apa juga pernah Asal-asal itu Ada aja lah Gitu kan Jadi Kalau mau dipilih tantangan Bingung juga Mau pick Periode yang mana nih Gitu kan Tapi kalau disuruh pick Satu mungkin ya Yaitu saat di 2022 Saya harus ngaku I made a very Very bad decision Decision saya Based on emotion Bukan karena Data Gak kuat Jadi harus tutup 30 toko Dan itu kan Mempengaruhi Gak cuma beban finansial Tapi ada beban moral juga ya Disitu gitu Dan Namanya tutup toko Itu pasti demotivasi Pada seluruh Satu perusahaan juga Termasuk head office juga Kan gitu sih Tapi akhirnya bisa bangkit lagi Setelah tahun 2022 Kayak gitu Gimana Jadi Kita kayak ngeriset company kita sih Waktu itu Kita ngeriset company kita Kita Re-assess ulang Oh Semuanya berarti Semuanya Kita re-assess ulang Kita Mau buka dimana nih Kita Punya uangnya Sisa berapa Mampunya seperti apa Kalau kita mau Berinovasi gitu Dan waktu itu Di 2022 Pertama kalinya Saya buka di Jabodetabek Dan ternyata Kok malah bagus Oh Jadi itu malah double down my conviction Bahwa Oke Kita punya misi sosial Pemberdayaan wanita Masih banyak kok Isu-isu Apa Pemberdayaan wanita Yang kita bisa tackle juga Di Jabodetabek It's fine Dan ternyata Produknya laku juga Di Jabodetabek Ya why not Gitu Jadi sampai hari ini pun Kita malah double down Di Jabodetabek Hipotesa awal saya Yang membuka toko Di daerah-daerah itu Sudah salah total Ya gak apa-apa Jadi itu menjadi pelajaran Itu menjadi pelajaran Tapi kan Tahun 2022 itu kan Berarti saat Yang lowestnya Pernah gak sih Merasa menyesal Di tahun itu Kayak Harusnya gak usah Resain lah Kalau kayak gini Kemarin lanjutin aja Kerja disana Orang udah nyaman Daripada aku Harus kayak begini Gitu Kalau Kalau mungkin Putus asa Yang sedih Banget Iya Tapi kalau sampai nyesal Kita gak bisa putar waktu Dan as an entrepreneur Kita punya beban Bukan beban ya Lebih ketanggung jawab Gitu Kita oke Kita tutup 30 toko Tapi kan masih ada banyak karyawan lain Di belakang kita You have no other option Than to fight back Gitu Jadi Ya kemarin Kalau saya terlalu berpikir What if What if What if Kan kayak halusinasi sendiri Orang gak kejadian Saya gak bisa putar waktu Ya udah Jalanin aja Tapi dukungan dari orang-orang sekitar Saat itu kayak gimana sih Ya Awal kan Dari 2019 pun Emang udah ditentang orang tua ya Sebenarnya gitu kan Mungkin Kalau saya bisa Thank you Awal itu Kenapa saya start High Cups Saya thank you ke suami saya dulu Karena dia yang duluan yang terjun ke entrepreneur Dia yang Jadi saya ngelihat lah Dunia entrepreneurship itu kayak apa Gitu kan Tapi Juga mungkin Thank you yang kedua Itu lebih ke tim Ke tim sendiri Karena berkat mereka Tim-tim di High Cups Itu yang menginspirasi saya Untuk fight back Dan ada tantangan Ya ayo kita cari solusi Gitu Kalau saya boleh cerita dikit Ada satu tim saya Namanya Rini Apa tuh Oke Rini ini baru bulan lalu Dia cerita saya Bu Saya bangga banget Sama diri saya Bu Kenapa Saya lulusan SMK Tapi Dengan lulusan saya Di daerah Saya bukan orang Jakarta Tapi ternyata Saya bisa berpenghasilan Bahkan teman-teman saya Yang sarjana Itu Nanya ke saya Gimana supaya jadi saya Kan saya bingung ya Bu Terus dengan penghasilan saya Sekarang saya ambil cicilan motor Sekarang Ibu saya Bisa Drop saya Di toko Di outlet Untuk saya kerja Terus motornya dipakai ibu saya Untuk jualan siomai Di pasar Dan gak cuma itu Kadang-kadang saya juga Kalau Saya lagi ketemu adik saya Saya kasih uang jajan Ke adik-adik Token listrik rumah Itu saya yang bayarin Bu Jadi bisa dibayangin Dulu mungkin listrik Ya bisa dibilang Angot-angotan Sekarang listrik Lancar gitu Jadi Saya bangga Buat diri saya Gak cuma buat saya Tapi Saya Yang masih umur 22 Bisa bantu Satu keluarga saya Bahkan ibu saya Bisa saya bantu Jadi Cerita-cerita kayak gini Itu yang benar-benar Bikin saya terinspirasi Untuk terus fight back Buat High Cups Karena saya tahu Di balik produk Di balik setiap produk High Cups Itu ada perjuangan Wanita-wanita Indonesia Gitu sih Sangat luar biasa ya Ternyata di balik ini semua Masih banyak orang-orang Di sana yang justru Jadi berkembang Karena adanya High Cups ini Nah ini kan juga Banyak anak muda Kadang suka stres Di lowest point-nya Juga banyak nih Mereka kayak Aduh Bingung Tapi Mungkin di tips lainnya Apakah ada healingnya Atau ngapainnya gitu Selain mendapatkan dukungan Dari orang-orang sekitar Maksudnya healing For fun gitu ya Iya Apa yang saya lakukan Sebelum kerja ya Masalahnya gini sih Saya sangat suka High Cups Saya sangat suka Orang-orang di belakang Yang sangat suka Yang kayak Oke saya kerja Judulnya kerja Tapi Saya punya banyak energi Dari sini gitu Jadi Ya saya kerja Tapi saya juga Keren dengan baik Jadi pulang itu Bukan capek Malah mikir lagi Besok kira-kira Mau apa Mau apa gitu kan Tapi jujur Weekend pun ya Pasti saya butuh waktu Sama keluarga ya Sama anak sih Terutamanya Jadi pasti main sama anak Main mandibola Gambar-gambar apa anak Karena jujur Ya sebagai entrepreneur Sebagai ibu Juga ya pasti Weekdays Jarang lah ya Main sama anak Susah juga cari waktunya Jadi Saya berusaha Weekend juga Ya main sama anak Tapi menarik banget Tadi pulang Masih good energy Dan bahkan mikirin Besok mau Ngapain lagi nih Gimana lagi nih Sebetulnya Mendapatkan perasaan itu tuh Harus gimana dulu sih Karena kadang ada orang Yang merasa sudah Aduh udah burn up Udah capek Apalagi ada Dia yang mau menyerah Gitu kan sebenarnya Motivasi itu tuh Ada karena dia sudah Menemukan passionnya Atau seperti apa Kalau menurut Kathleen Motivasi Kalau saya sendiri ya Kalau dari saya Kenapa saya masih Terus termotivasi Apalagi untuk High Cups Karena saya Ingat lagi visi saya Di awal kenapa Dan cerita-cerita Kayak tadi cerita Tentang Rini Dan masih banyak Wanita-wanita lainnya Itu yang terus bikin saya Ya saya capek Tapi we're making Good impact gitu loh Jadi ya Makanya Saya masih terus termotivasi Meskipun tantangannya berat Meskipun hari-harinya berat Terus termotivasi Untuk fight back Terus gitu Menarik banget Nah tapi Di luar cerita ini Kita juga akan Menanyakan beberapa pertanyaan Tapi ini Rapid fire question ya Udah siap Dengan pertanyaannya Semoga siap Oke Ini kita ada Dua pertanyaan Tapi nanti boleh dijelasin juga nih Alasannya kenapa ya Yang pertama Pernah nyesel gak Resign dari kantor Enggak Kenapa Karena sekarang Saya make a very good impact Out of what I'm doing right now Gitu Pertanyaan kedua Kalau bisa mengubah sesuatu Selama bisnis high caps Apa yang mau diubah Sama sekali gak ada sih Karena whatever I did Kemarin ada kesalahan Bisa jadi ketemu seorang yang salah Atau saya juga yang salah Itu kan yang membuat high caps It is what it is today We are who we are today Karena kesalahan Atau kebodohan yang saya udah Alami kemarin-kemarin gitu Semuanya melalui proses Yang jatuh bangun gitu Jadi I'm thankful For whatever happen Yang udah terjadi kemarin Ternyata itu jadi pembelajaran Buat hari ini Jadi pembelajaran gitu Mungkin kalau gak ada hari kemarin Hari ini gak bisa lebih Lebih sabar Lebih bijak Tapi untuk high cap sendiri Kedepannya ini akan expand Di Jabodetabekan Seperti apa Sebenarnya balik lagi Ke visi awal kita Visi awal kita Kita ingin menggandeng Lebih banyak perempuan Untuk memberitahu ke mereka Bahwa opsi itu Luas ya Gitu kan Entah Sebagai perempuan Mau berumah tangga Mau berkarya Itu boleh-boleh aja Gitu kan Mau berumah tangga Dan berkarya Itu boleh Punya ambisi Silahkan Punya ambisi Tidak melawan kodra Tidak melawan tradisi Jadi Dan harapannya Medium kita Melalui high cap Kita bisa mengadvokasi Message-mesej seperti ini Terus dari Sabang Sama Merauke Gitu sih Ada rencana S3 Siapa tau mau PHD Habis ini Masternya udah dua kali loh Siapa tau untuk Mengembangkan bisnis Membutuhkan PHD Kalau ditanya sekarang Aku bilang tidak Mendingan waktunya Buat main sama anak sih Oh iya Masih Belum kepikiran Belum Nah ini Sebetulnya Ada lowest pointnya Kemudian Sampai saat ini Ternyata udah Kembali bisa bangkit lagi Dan di tengah Kesibukan ini Kenapa wajah anda Masih sangat glowing Boleh dong Dikasih tipsnya Untuk kita-kita Satu Jajannya Hikaps Oh tetep ya Tapi ginilah I think Ya balik lagi ya If we're doing What we love Gitu kan Ya ada beban Ada pressure Itu pasti juga Keliatannya Seru-seru aja Looks like We're having fun Padahal dalam hati itu Stressnya luar biasa Tapi kan We love what we do Dan we know why We're doing it Gitu kan Jadi ya Mungkin Kalau dari Apa sisi ini Kalau lagi glowing Tapi kan di belakang Kaca Siapa yang tau ya Tapi untuk memanage Stress itu sendiri Sekarang sudah jauh lebih baik Dibandingkan sebelumnya Doang berarti Betul Pasti Dan sekarang juga Tim kita juga Makin besar Saya juga banyak belajar Gitu kan Jadi pasti Yes it's stress Tapi also Kalau kita inget lagi Impact apa yang kita buat It's all worth it Oke Nah terakhir nih Mungkin bisa disampaikan Ada pesankah dari Kathleen Untuk teman-teman kita Yang masih muda Terutama mereka ingin Merintis bisnis Mungkin ada pesan Untuk mereka Supaya jangan cepat menyerah Atau gimana Iya ya Jadi gini Mungkin terlalu banyak orang Mikir Orang perlu Bangun usaha Itu perlu ordal Contohnya Kan gitu kan Tapi Bisa dibilang Setiap manusia Itu pasti punya Kelemahan dan kelebihan Gitu kan Kalau kamu merasa Kelebihanmu Ada Di ordal Punya koneksi yang luas Fair-fair aja It's okay Asalnya dipergunakan Dalam Apa Wadah yang fair Gitu kan Tapi kebetulan Untuk high caps ini sendiri Karena awal juga Tentang orang tua Jadi Kita bisa berkembang Tanpa ordal Dan itu malah menjadi Suatu kebanggaan khusus Gitu Karena ya Pada akhirnya Hanya proses Dan hanya perjuangan lah Yang membuat Setiap usaha Setiap karya kita Juga jauh lebih bermakna Gitu sih Ada tips buat orang Yang ingin memulai bisnis Tapi masih ada di comfort zone Beraniin dulu Beraniin dulu Keluar dari comfort zone Nekat dulu ya Nekat itu adalah kunci Proses itu adalah kunci Bukan nekat Proses itu adalah kunci Tapi Kalau masih galau Ya buat decision dulu Beraniin dulu Gitu sih Oke Baik Sangat inspiratif Terima kasih Kathleen Gondo Utomo Selaku Owner dari High Cup Sudah meluangkan waktunya Semoga ini menjadi inspirasi Bagi teman-teman Semua Jadi kita juga Bisa ya Ada hitungannya Seperti apa Keluar dari comfort zone Dan memulai Dan juga memberi dampak Oke See you semuanya Thank you Thank you